Intro Haleluya Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya Apa kabarmu pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Kita bahagia pada hari ini Kita boleh memulai suatu hari yang baru Bersama dengan Tuhan Kemarin kita sudah mengikuti ibadah mujizat Setiap hari Rabu kita mengadakan ibadah mujizat Tapi kan ada beberapa kendala Sehingga ibadah mujizat itu tidak dapat kemarin disiarkan di dalam Youtube Tapi atas permintaan beberapa orang Supaya firman yang saya sampaikan Di dalam ibadah mujizat itu bisa disampaikan kembali Maka pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara Tentang bahagia orang benar Bahagia orang benar Di dalam yesaya pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan Katakanlah berbahagia orang benar Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya Saya ulangi yesaya 3 ayat yang ke-10 dikatakan Katakanlah berbahagia orang benar Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya Saya akan kutip ayat ini dari terjemahan bahasa Inggris Yang berkata seperti ini Say ye to the righteous It shall be well with them They shall eat from what they are doing Saya ulangi Say ye to the righteous It shall be well with them They shall eat from what they are doing Dikatakan Kalau diterjemahkan secara langsung Katakan ini kepada orang benar Akan baiklah keadaannya Mereka akan memakan buah Dari hasil perbuatan mereka Dari apa yang mereka lakukan Katakan ini kepada orang benar Kita bahagia menjadi orang benar Tetapi bagaimana kita menjadi orang benar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Apakah kita menjadi benar Karena segala perbuatan kita Tidak seperti itu Mari kita lihat terlebih dahulu Bagaimana menjadi orang benar Di dalam Roma pasal yang ke-10 Kitab Roma pasal yang ke-10 Kita akan mulai dari ayat 1 Sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu Dikatakan disini Saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan Ialah supaya mereka diselamatkan Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk alam Tetapi tanpa pengertian yang benar Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran alam Dan oleh karena mereka berusaha Untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran alam Apa yang Paul sedang coba sampaikan Kepada jemaat di Roma ini Saudara Ini berbicara tentang bangsa Israel Tentang kehidupan bangsa Israel Dikatakan mereka Tidak mengenal kebenaran Mereka sungguh-sungguh giat untuk alam Mereka sungguh-sungguh giat untuk alam Tapi mereka tidak mengenal kebenaran Karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri Secara kehidupan Di dalam kehidupan mereka Mereka rutin dengan semua aktivitas keagaman mereka Mereka giat sekali Bekerja untuk alam Tetapi Mereka membangun kebenaran itu Dari kebenaran mereka sendiri Kita perlu ketahui Firman Tuhan katakan Kebenaran kita itu seperti kain kotor Di hadapan Tuhan Tidak ada satu apapun yang bisa kita banggakan Dari kebenaran kita Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Tidak ada Bagaimana kita menjadi benar Di dalam Roma 10 ayat yang keempat berkata Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat Sehingga kebenaran diperoleh Tiap-tiap orang yang percaya Dengan Ayat 10 katakan Karena dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan Artinya Kebenaran itu kita dapatkan Hanya di dalam Kristus Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat Sehingga kebenaran Diterima Tiap-tiap orang Yang percaya Kepadanya Ketika kita percaya Kepadanya Maka kebenaran itu menjadi milik kita Kebenaran Kristus Diberikan kepada kita Kristus mengambil jubah kita Jadi seperti orang yang saling bertukar pakaian Kristus memberikan pakaiannya kepada kita Dan kita memberikan pakaian kita kepada dia Pakaian Kristus adalah kekudusan dan kebenaran Sedangkan pakaian kita penuh dengan lumpur dosa Dosa kita berikan kepada dia Dan kita ambil kebenaran daripada dia Itu sebabnya di dalam 2 Korintius pasal yang kelima Ayat yang ke-21 dikatakan Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Korintius pasal yang ke-5 Ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Dia yang tidak mengenal dosa Menjadi berdosa Karena dia sudah mengambil pakaian kita Dia mengambil pakaian kita Kita pernah menonton mungkin di beberapa film Tentang bagaimana seorang ayah Yang mengambil pakaian anaknya Mengambil posisi anaknya Yang ketahuan berbuat kejahatan Yang dikejar-kejar polisi Dan mengakui Bapak itu perbuatannya Supaya anak itu Bebas Seperti itu juga lah Yang dilakukan oleh Kristus Kita yang berbuat salah Kita yang berbuat dosa Tetapi Kristus Mengambil semua hukuman itu Dari kita Mengambil semua tuduhan Mengambil semua dakwan itu Dari kita Dan memberikan kepada kita Kebenaran Betapa dia Bapak yang baik Saudara ya Dia sangat baik Dia sangat sayang Kepada anak-anaknya Dia pantas Untuk dicintai Dia pantas Untuk ditinggikan Dimuliakan Dia jadikan Saya dan saudara Menjadi orang-orang benar Sehingga hari ini Kita dipanggil Menjadi orang benar Bukan karena Semua perbuatan kita Tapi karena kebenaran Tuhan Dan firman Tuhan Katakan dalam Yesaya 3 ayat 10 itu Katakan ini kepada orang benar Katakan ini kepada orang benar Artinya Tuhan sedang berkata Katakan ini kepada Engkau yang sedang menyaksikan ini Engkau yang sedang mengikuti pelajaran ini Engkau yang sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupmu Katakan ini kepada mereka Dan hari ini saya katakan Kepada saudara Engkau akan baik keadaanmu It shall be well with you Akan baiklah keadaannya It shall be well with you Akan baiklah keadaanmu Akan baiklah keadaanmu Berbahagialah keadaanmu Kalau terjemahan bahasa Indonesia Dikatakan Berbahagialah orang benar Berbahagialah orang benar Akan baiklah keadaanmu Karena Kristus sudah memberikanmu Kebahagiaan itu kepadamu Engkau tinggal menikmati Buah Dari segala perbuatanmu Apa yang kau tabur Engkau akan tuai Itulah yang menjadi ciri-ciri Daripada orang benar Di dalam Masmur Pasar yang ke-92 Ayat 13 sampai ayat yang ke-16 Saya akan bacakan bagi saudara Masmur 92 Ayat 13 sampai ayat yang ke-16 Orang benar akan bertuna Seperti pohon korma Akan tumbuh subur Seperti pohon aras di Libanon Dikatakan orang benar Akan bertuna seperti pohon korma Akan tumbuh subur Seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di bayi Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Ketika engkau menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupmu Pada waktu itu Engkau disalibkan bersama dengan Kristus Tubuhmu disalibkan bersama dengan Kristus Dan kemudian dikuburkan bersama dengan Kristus Manusia lamamu dikuburkan bersama dengan Kristus Dan kau bangkit sebagai manusia yang baru Dengan apa yang dikatakan oleh Kitab Masmur 92 ini Membicarakan seolah-olah kita itu seperti tumbuhan Yang kita tanam Sebagai contoh kita mendapatkan buah manga yang terbaik Yang besar Manis sekali rasanya Enak sekali rasanya Dan kemudian kita menginginkan manga ini Supaya bisa selalu kita nikmati Kita kepingin memiliki pohonnya di halaman rumah kita Sehingga kita ambil bijinya Dan kemudian kita tanamkan biji manga tadi Kemudian kita tidur Besok pagi akan tumbuh pohon manga Apakah seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu Tidak serta-merta seperti itu Tetapi biji manga tadi Akan mati dulu Biji manga tadi Akan menjadi busuk lebih dulu Biji manga tadi harus mengalami Apa yang disebut dengan penyalipan Barang siapa mengikut Kristus Barang siapa mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Memikul salibku Dan mengikut aku Artinya manusia lama itu harus dikuburkan Menjadi busuk dan mati Dikuburkan Dan kemudian setelah beberapa waktu lamanya Akan tumbuh satu tunas yang baru Itulah saudara Sebagai ciptaan yang baru Manusia yang baru Di dalam Kristus Dan inilah yang dikatakan kitab Masmur 92 Ayat yang ke-13 Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Ayat 14 dikatakan Mereka yang ditanam di bayi Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Saudara yang sudah menerima Yesus tadi Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara Engkau dibaptiskan Itu menjadi lambang Engkau dikuburkan Dan engkau muncul sebagai tunas yang baru Engkau berada Ditanam di dalam satu gereja lokal Karena Tunas tadi harus ada yang merawat saudara Engkau tidak bisa Merawat dirimu sendiri Harus ada tukang kebun yang handal Yang harus bisa merawat saudara Sehingga tunas itu akan tumbuh dengan baik Dan Tuhan memberikan hamba-hambanya Firman Tuhan katakan Efesus 4 ayat 14 Dia yang memberikan rasul, nabi, pengijil, gembala, dan guru Dan khususnya ada gembala Yang memang diikatkan kepada saudara Untuk mengurus kehidupan saudara Memastikan engkau tumbuh Di dalam satu penggembalaan Ada hubungan Ada hubungan antara Si petani Atau orang Yang menanam pohon tadi Dengan Pohon yang tumbuh tadi Itu akan menghasilkan Pohon yang tumbuh dengan baik Tumbuh dengan baik Sama seperti kebun yang ditanami Kalau sudah banyak sekali Pohon di dalam kebun itu Pohon itu sudah tidak bisa dihawasi Satu persatu Sehingga dari tanah yang sama Kebun yang sama Ada buah yang manis Ada buah yang masam Tetapi Kalau Hanya ada beberapa tumbuh-tumbuhan Yang diperhatikan dengan baik Karena seorang petani memiliki kapasitas Atas hidupnya Seorang gembala memiliki kapasitas Akan hidupnya Dia tidak bisa memperhatikan semuanya Dia hanya bisa Mendapatkan apa yang bisa dijangkau Ya saudara Dan ketika engkau berada di dalam penggembalaan Yang terjadi hubungan antara gembala dengan dirimu Terjalin Dalam hubungan yang benar Bersama dengan Tuhan Firman Tuhan katakan Mereka yang ditanam di baik Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Kala kemudian Si pemilik pohon tadi Akan mulai menyirami Mulai menyirami Si gembala akan mulai menyirami Memberikan pupuk-pupuk Makanan-makanan rohani Firman Tuhan diberikan kepada saudara Sehingga pokok itu akan tumbuh 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 Dan tumbuh Dan ketika pokok itu tumbuh Pokok itu suatu hari Akan menghasilkan buah Mungkin saja si gembala harus memberikan Menaruh pupuk buah Supaya lebih cepat berbuah Karena kalau tidak hanya daun Di sana sini Saudara tentu saja menginginkan Pokok mangga yang saudara tanam Itu berbuah Tidak hanya penuh dengan daun Itu sebabnya perlu ada yang Memangkas Ada firman Tuhan Firman Tuhan yang disampaikan Dalam hidup saudara Memangkas Hidup saudara Ada teguran-teguran yang disampaikan Kepada saudara Oleh gembala Ini tidak baik Ini tidak boleh dilakukan Itu seperti memangkas Ketika pohon itu dipangkas Kalau dia bisa menjerit Mungkin dia akan menjerit kesakitan Karena pada waktu Teguran itu diberikan Memang tidak enak Tetapi pada waktunya Dia akan menghasilkan buah yang baik Buah yang baik Oleh sebab itu Ketika engkau ditegur Engkau perlu menerimanya Firman Tuhan katakan Pohon itu akan bertumbuh Bertumbuh Menjadi pohon yang besar Dan menghasilkan Buah yang lebar Dan kau akan menikmati Hasil dari buah yang lebar itu Dan Tuhan yang merupakan Pemilik dirimu yang sesungguhnya Akan mulai menikmati Buah-buah Dari pohon Yang ditanamnya itu Dari hidupmu Dan Tuhan akan tertawa Senang Menikmati buah-buah Yang kau hasilkan Akan baiklah keadaanmu Hai orang benar Karena Tuhan ada bersama dengan kau Dia akan merawat engkau Dia akan membimbing engkau Dia tahu yang kau perlukan di dalam hidup ini Dia tahu Dan dia akan menyediakan segala sesuatunya Tepat pada waktunya Oleh sebab itu Berbahagialah Sebagai orang benar Berbahagialah Ketika engkau sudah menjadi orang benar Dan nikmati Hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Kiranya Tuhan memberkati saudara Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Untuk hari ini Bapak Terima kasih buat kemenangan-kemenangan Yang sudah kau berikan kepada kami Dan terima kasih Karena engkau layakan kami Boleh dipanggil sebagai orang benar Karena kami tahu siapa diri kami Tidak ada satu apapun Yang kita kami bisa banggakan Di hadapan Tuhan Tentang hidup kami Tapi semua kami rahi Kami dapatkan Karena apa yang Tuhan Yesus Sudah perbuat bagi kami Di atas kayu sana Dan kami bersyukur Kami bangga menjadi anak-anakmu Dan terima kasih Buat kebahagiaan sebagai orang benar Kami percaya Sepanjang hari ini Dan sepanjang hidup kami Kami akan berbahagia selalu Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amen 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 Kiranya Tuhan memberkati saudara Ketika saudara berjalan Sebagai orang benar Di muka bumi ini Melakukan semua yang Tuhan Perintahkan kepadamu Hidupmu akan berbahagia Senantiasa God bless you Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.